lanjut agak cepat karena waktunya nah ini bapak ibu sekali ini skenario nya jadi kalau ada formasi nanti misalnya 10 ternyata yang melamar non ASN nya itu ada 20 mereka tetap akan masuk ke situ tapi sebagian ternyata uangnya tidak cukup maka dia akan diberikan kesempatan tadi sampaikan Pak Menteri yang 10 itu masuk yang 15 ini menjadi P3K paruh waktu tapi sesungguhnya dia sudah dikasih NIP dan sebagainya jadi ada legalitasnya jadi ketika ketemu di Desember 2024 status mereka itu sudah P3K tapi bayarannya tetap sesuai tadi selama ini mereka dibayar dulu ketika mereka sudah memenuhi syarat syarat itu bisa karena kinerjanya baik dia akan jadi P3K penuh waktu itu tanpa seleksi lagi karena sebelumnya sudah seleksi makanya upayakan mereka itu untuk ikut seleksi bapak ibu sekalian kalau mereka tidak ikut seleksi berarti dia tidak tercatat kalau ikut seleksi berarti nanti dia tetap akan menjadi P3K tapi paruh waktu tadi dan diberikan NIP jadi jangan takut bapak ibu sekalian katanya Pak ini kalau ada penuh waktu paruh waktu jangan-jangan yang paruh waktu NIPnya juga separuh enggak Pak tetap diberikan NIP penuh nah oleh sebab itu yang penting ada legalitas hukumnya bagi mereka legalitas hukumnya ada bagi mereka sehingga mereka tinggal nunggu aja jadi karena tidak boleh prinsipnya ada yang diberhentikan terus lanjut kemudian ini formasi untuk terus aja ini penempatan untuk ini nah ini bapak ibu sekalian progres usulan kita rupanya Pak Deputi Pak Harmen masih 50% ya padahal harapannya kita ingin menyelesaikan tenaga non-ASN ya lanjut kalau kita lihat datanya nah ini baru 1,2 padahal yang disiapkan itu 2,3 juta nah nanti jangan sampai bapak ibu sekalian mereka itu sudah tahu akan diangkat dan mereka sudah berbondong-bondong datang ke Kemenpan RB ya guru datang ke kita Pak sudah lumayan bahwa mereka itu punya harapan untuk bisa jadi aparatur sipil negara ya kemarin Pak Oto kita juga kedatangan guru ya guru-guru honor gitu kalau guru-guru datang Pak kami minta bantuan ke Satpo PP Pak Satpo PP ini ada demo tolong di jagain ya kemarin itu kebetulan yang demonya Buses Satpo PP kita bingung mau telfon siapa nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian ini mohon dioptimalkan jadi 1,2 ini masih jauh dari harapan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN saya kemarin sampaikan nanti kalau tenaga non-ASN protes ke kita kita akan balikan ke Bapak Ibu sekalian karena instansinya tidak mengusulkan dan sebagainya ya jadi artinya Bapak Ibu sekalian kita sudah fasilitasi ini dengan BKN tinggal Bapak Ibu bagaimana menyelesaikan ini karena mereka itu terkena konsekuensi tidak boleh ada status lain setelah Desember 2024 nah ini penting Pak nanti tidak boleh lagi ada honorer, honor daerah PTT, pegawai tidak-tidak dan sebagainya nah oleh sebab itu ini masih jauh dari harapan kita dari formasi yang disiapkan yang diumumkan oleh Pak Presiden waktunya sudah habis terus lanjut kemudian lanjut nah ini Bapak Ibu sekalian saya kira kalau terkait dengan netralitas ini penting dan wajib hukumnya karena memang kewajiban ASN itu adalah menjaga netralitas dengan segala bentuknya nah oleh sebab itu tadi pemanfaatan media sosial kemudian juga perilaku dan sebagainya walaupun kita tidak tugas netralitas itu kalau kita sebagai ASN itu melekat ke diri kita saya ingin lanjut aja lanjut terus nah oleh sebab itu terus lanjut terus terus lanjut yang terakhir kita juga ingin terus aja netralitas itu jadi penting dari aspek kelembagaannya yang paling penting Bapak Ibu sekalian bagaimana sistem merit itu juga netralitas juga bagian dari tadi sistem merit itu tadi sehingga nanti pengawasan untuk netralitas itu jadi bagian yang inherent disitu nah lanjut makanya dari aspek kelembagaan sekarang sudah jelas tadi KSN tetap melaksanakan tugas marwah KSN sudah menegakkan sistem merit selama ini itu sudah cukup luar biasa tapi secara kelembagaan ya secara kelembagaan tugas fungsi itu masih ada dulu itu merupakan fungsi apa fungsinya menpan kemudian dioptimalkan ke KSN dan luar biasa Bapak Ibu sekalian manfaat pengawasan sistem merit itu sudah menjadikan kita lebih terbuka lebih kompetitif dan lebih adil akuntabilitasnya juga sudah lebih tinggi nah nanti peran BKN ini menpan itu akan menyusun apa namanya kebijakannya ya koordinasi penilaian dan sebagian nanti ada di deputi RB tapi pelaksanaan tadi pengawasan sistem merit itu ada di BKN nah ini saya kira Bapak Ibu sekalian menjadi penting karena BKN itu punya tangan di daerah harapannya nanti optimalisasi terhadap fungsi pengawasan itu menjadi lebih baik dan penekanan barang ini Pak Kepala Pak Oto nanti yang dijalankan itu jangan administrasi pengawasan tapi fungsi pengawasan karena kalau administrasi pengawasan Bapak Ibu masalah rekomendasi tidak rekomendasi jadi administrasi terpenuhi walaupun mungkin sistem merit ini tidak jalan tetap bisa jalan tapi kalau fungsi pengawasan lembaga ini akan memiliki konsekuensi termasuk tabrakan ya tabrakan ketika memang ada lembaga tertentu yang memang melanggar sistem merit nah fungsi pengawasannya itu yang didahulukan bukan administrasi pengawasannya mungkin ini bisa banyak memberikan rasa adil kepada ASN kita barangkali itu karena waktunya sudah habis saya pantun aja dikit Pak Oto ya Deputi Wasdal membuat takjub orangnya ramah dan penuh santun mohon maaf saya tidak mau dibilang cakap makanya saya tidak berpantun maaf terima kasih